Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman kekristenan Kiranya Tuhan Yesus Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kesempatan kali ini Kembali lagi kita akan bersama-sama Menyaksikan serta menyimak Keberlangsungan suatu diskusi atau debat Antara debaters Kristen Atau bisa disebut sebagai apologet Kristen Dan juga bersama dengan Ustadz Suma Dan kawan-kawannya Kita akan melihat bagaimana mereka Akan beradu argumentasi dengan data-data Yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya Apalagi Ustadz Suma sudah mengklaim dirinya Sebagai ahli Alkitab Dan hal inilah yang membuat Para debaters ini terus Menyerang sejauh mana Ustadz Suma memahami Alkitab Yang diakini dan dipercayai oleh orang Kristen Sehingga akhirnya Ustadz Suma mendapatkan serangan bertubi-tubi Dari para debaters atau apologet Kristen Dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan Mengenai seputar tentang isi Alkitab Supaya kita mau melihat sejauh mana Ustadz Suma mengerti dan memahami Akan seluruh isi Alkitab Dan karena kita tahu bahwa Ustadz Suma ini terkenal dengan Suka mencomot-comot ayat dan mentafsirkan Sesuai dengan gaya bahasanya sendiri Maka dari itu Tanpa berlama-lama mari langsung saja kita simak videonya Tuhan Yesus memberkati Oke kita Untuk teman-teman Kristen Pak Malik bisa Bisa berdoa Pak Malik Iya Oke Baiklah sekalian Mari kita bersatu dalam doa Agar tempat ini dinaungi oleh berkat dan karunia Tuhan Yesus Bukan pekerjaan iblis yang mencekik seseorang Sampai lari ke takutkan Yuk kita berdoa Bapak di surga Tuhan Yesus dan karunia Ruh Kudus Terima kasih banyak ya Tuhan Atas berkatmu malam hari ini Telah mengumpulkan kami menjadi satu dalam firman dan imanmu Untuk berseru Dan menjalankan amanatmu dalam Matius 28 ayat 18-20 Dimana kami harus meninjili mereka yang masih buta dan terlantar Karena pengenalan-pengenalan kebenaran akan Tuhan Mereka yang menurut orang Yahudi adalah binatang Yang ingin engkau sampaikan Yang ingin engkau selamatkan Telah mengutus kami kepada mereka untuk menyampaikan risalamu Ajaranmu dan karunia keselamatanmu Karena hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kami berserah diri Kami memohon ampun Dan kami Minta petunjuk segala hal yang ingin kami sampaikan Inilah diri kami ya Tuhan Kami hanyalah alat bagimu Pakailah kehendakmu Pakailah sesuai keinginanmu Untuk hidup kami Urapilah mulut kami Tuntunlah kami dengan Ruh Kudusmu yang maha kuasa ya Tuhan Sehingga kami bisa menjawab apa yang mereka fitnahkan Apa yang mereka tuduhkan Apa yang mereka tanyakan Dengan baik dan benar Dan dipimpin oleh firmanmu sendiri Inilah kami ya Tuhan Terpujilah engkau Segala kuasa hanya milikmu Segala sembah dan agung hanya milikmu Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Itu karena ada ayatnya Pak Karena kita ada ayatnya Kita membacakan ayat kita Silahkan aja Lanjut Lanjut dokter Lanjut Lanjut Oke ya Oke Ya Ya saya sapa dulu teman-teman di Youtube Selamat malam Teman-teman di Youtube Nah di Youtube ini ada anti pipit Teman kita di Gelegam juga Selamat malam Saya sapa ya Kita bertemu lagi dalam acara Acara Diskusi ya dengan teman-teman kita Islam Kali ini acaranya baru Yaitu Kristen menjawab Islam sepuasnya Jadi artinya Pertanyaan itu Sepuasnya Artinya tidak ada batasan topik Tidak ada batasan jumlah pertanyaan Tapi ada batasan Waktu hanya 2 jam Jadi nanti kita akan Kita akan Bisa jadi kita akan mengerti Dalam acara ini Apa sih yang membuat teman-teman kita Dari seberang ini yang Agak kesulitan untuk menerima kebenaran Kemudian banyak kebingungan yang kita lihat Ya kan Itu mungkin kita akan melihat Atau mendapatkan Kenapa sih sebenarnya terjadi seperti itu ya Nah untuk acara round-down acara hari ini Yang pertama nanti Langsung Jadi tidak ada opening statement Langsung kita Ada diskusi pertanyaan Dari teman-teman kita Islam Ke Para sumber kita Kristen Tidak ada timer Untuk pertanyaan Tapi yang pasti hanya bertanya Jangan sampai Menyimpulkan-menyimpulkan Di dalam pertanyaan itu Karena itu nanti akan cukup berbahaya ya Saya ingatkan untuk teman-teman Islam Supaya hanya melakukan pertanyaan Jangan sampai Ini membahayakan Kalian sendiri Dalam berkata-kata Ya itu dulu dari openingnya Gimana Pak Terima kasih Pak Dokter Perkenalkan dulu Narasumber Kristen Pak Dokter Oke ya Saya perkenalkan dulu Sebentar Menara siar muslim 3, 2, 1 Start live Oke Silahkan Oke ya jadi teman-teman Kita kenalkan dulu Ini narasumber Kristen Yang cukup lama Malang melintang di dunia depan Dan cukup membuat Polomikus-polomikus Atau apologet Islam ini ketakutan Ya antara lain Bu Sofiatul Kemudian Pak Duran Dan Pak Pak Malik Ya ini ada Tiga sumber kita Yang cukup membuat gemetar Kita lihat di sebelum-sebelumnya Dari Apologet Islam ya Nah ini langsung Saya mulai acara Sebelumnya Saya sampaikan dulu Acara ini Disiarkan di Beberapa channel Kristen Jadi teman-teman Kristen Supaya subscribe Semua channel yang saya sebutkan Untuk mendukung Bagaimana Penyiaran kebenaran Iman Kristen Kepada Masyarakat Indonesia Antara lain FEC Official Channel Martyr Channel Hanuru Channel Teolog Kontekstual Airband Channel Skot Orang Indonesia Friends Talking Channel Pavel 88 CAF Channel Tumba Kecil Channel Sangbloget 12 Alhayat Indonesia Dan beberapa channel lain Yang mungkin akan re-upload Atau Relay Acara ini Silahkan Pak Awi Untuk disebutkan Channel channel Muslim Yang sudah menyiarkan Kebenaran Iman Kristen ini Oke Terima kasih Pak Dokter Begitupun di channel Channel Muslim ya Banyak sekali yang akan Re-upload ini Cuma yang akan Laibkan ini Sudah tadi Pertama Adalah Trials Lair Comment Center Yang kedua Penegak Islam Jakarta Pengantar Channel Wucho Tebas Alayubi Channel Yonatan Nandar Ripa Mout TV Pendeta Abid Nego Penyampaikan Kebenaran Dan yang paling utama Adalah Zulkifli M. Abbas Oficial Silahkan Oke terima kasih Pak Awi Kita langsung Ke acara Silahkan Pak Awi Untuk menentukan Siapa yang pertama kali Untuk Menanyakan Apa yang Dibingungkan Dari Kebenaran Iman Kristen Silahkan Jadi mulai 21.40 ya Berarti nanti Selesainya Jam 23.40 ya Ya 23.40 23.40 Sampai 24.00 Maksimal ya Oke Terima kasih Terima kasih Moderator Ini yang Dari Muslim Yang pertama Yang akan Mengajukan Sebenarnya Bukan kebingungan Bagi kami ya Kalau tadi Mengatakan Pak Dokter Kebingungan Tidak ada sih Kebingungan Dari tim Muslim Ini Cuma mau bertanya Aja Silahkan Bang Yonatan Nandar Yang pertama Dari Muslim Untuk mengajukan Pertanyaannya Dibuka Micnya Silahkan Bang Yonatan Tolong di Resen Paling mana Bang Yonatan nih Saya bukakan micnya Yang mau Yang mau nanya Mendingan di Resen aja dulu Sudah saya Unmode Pak Nandar Silahkan di Diaprova Jadi silahkan Sebelum saya Bertanya Kiranya Saudara-saudari Sekalian mengizinkan Saya untuk share Krim bisa Sebagai pengantar Boleh tidak Saya sarankan Karena ini kan Bertanya Pak Jadi mungkin nanti Kan besok kita Akan kesana Jadi besok mungkin Kalau Bapak posisi Yang menjawab Itu bisa ya Untuk menyampaikan Sebuah Setidaknya Dibilang Mengarang data Iya Biar ada literasi Dan referensi Yang disampaikan Dan ini Entry pointnya Adalah bertanya Boleh lah Oke boleh dikirim Di Gak bisa Saya pakai laptop ini Sudara Sudah Tinggal dikasih Kalau saya sudah Selesai Nanti saya Silahkan Pak Pak Kaisar Untuk diberikan Kohos sebentar Saat share screen Iya ya Udah Udah Selama Selama Jadi penanya Dikasih Kohos Nanti setelah itu Bisa Oke sudah Kohos Pak Noda Silahkan disampaikan Apa kebingungannya Silahkan Ini saya pengantar sebentar Nanti setelah itu Saya bertanya Sudara ya Sudah kelihatan disini Sebentar Tampilannya Tampilannya gini Tampilannya gini Bentar ya Sudara ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Barukhashim 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 Habakim Berjumpa Kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar Dan tolong Ijinkan Evangelis Yonatan Nandar Menyampaikan Kebenaran Warta Pirman Tuhan Dan kebenaran Sabdar Saudara Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat ke-72 Pirman Tuhan Katakan Saudara Achen kafru Eleh Asher Amru Hi Allahu Hamasyah Ben Mariam Ya Sungguh telah kafirlah Eleh Siapapun Ya Asher Amru Yang mengatakan Hi Bahwa Allahu Hamasyah Ben Mariam Ya Hamasyah Ammar Hoi Bnei Israel Ibedu Et Allah Padahal Yesu Hamasyah Hanya mengatakan Ibedu Et Allah Sembah Hanya Kepada Allah Bukan hanya itu Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat ketiga Ahen Kapru Eleh Asher Amru Allahu Selisi Beslosah Sungguh Telah kafirlah Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Tinnitas Oleh Karena Di dalam Kesempatan Ini Kiranya Saudara-saudari Ada yang Dicamah Tuhan Dimenangkan Tuhan Dilarangkan Tuhan Baru Manusia Baru Di dalam Iman Islam Oke Saya Bertanya Sudah 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 Mengatakan Akan Bicara Dulu Nanti Baru Bertanya Silahkan Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Saya Selama Mengeksplorasi Deep Bloss Baik Dalam Original Text Dari Mulai Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Tidak Pernah Ada Sebentar Ini Boleh gak Ketika bertanya Ada dua poin Pertanyaan Boleh Satu dulu Oke Saya Bertanya Kepada Saudara Saudari Sekalian Pernahkah Yesuah Hamasyah Atau Yesus Atau Isa Alisalam Mengatakan Payomer Yesuah Hamasyah Anohi Hadabar Atau Anohi Hamilah Tolong Jelaskan Ucapan Yesus Ya Payomer Yesua Bukan Payomer Yohanes Bukan Kitab Wahyu Bukan Filipi Bukan Korintus Yang saya Tanyakan Dimana Ayatnya Yesua Menjelaskan Kepada Saudara Bahwa dirinya Adalah Pirman Tuhan Yang menjelma Menjadi Manusia Diawali Dengan Diksi Payomer Bersabda Berkata Menjawab Yesua Hamasyah Bahwa aku Adalah Pirman Tuhan Yang menjelma Menjadi Manusia Silahkan Oke Cusat Disangkap Cuman Tadi yang di Satscreen Tidak ada Hubungannya Dengan Pertanyaannya Silahkan Teman-teman Kristian Untuk Menjawab Kebimuan Pak Nandar Ini Silahkan Siapa yang Menjawab Siapa yang Yang akan Mulai menjawab Ibu Ratu Sofiatur Radia Allah Mau menjawab Duluan Silahkan After you Brother After you Kalau ditanya Dimana Ayat Tuhan Yesus Mengaku Dirinya Adalah Firman Waktu itu Saya rasa Sudah pernah Dijawab Jangan kebingungan Terus Ketika Satu pertanyaan Sudah dijawab Dan masih diulang-ulang Kayak orang Salah urat Dijawab aja Dijawab aja Dijawab aja Under opening statement Dulu Boleh Sekarang saya Nggak boleh Kamu Kamu kan Moderator Jadi kini Dalam Wahyu 1 Ayat 8 Ini nanti Diplintir Wahyu Diam dulu Wahyu 1 Ayat 8 Disitu Tuhan Yesus sudah Berfirman Buat dia adalah Firman Allah Yang Maha Kuasa Yang ada Dan yang sudah ada Dan yang Maha Kuasa Saya rasa hal ini Satu poin ya Dari satu ayat Sudah menjelaskan Dari sisi keilahian Tuhan Yesus Sebelum lagi nanti Beberapa Pengajaran-pengajaran Dari Tuhan Yesus Karismanya Dan beberapa firman Yang mengindikasi Bahwa dia itu adalah Tuhan Salah satu contohnya lain Yohanes 14 Ayat 9 Dan 10 Dan lain sebagainya Itu mungkin dari saya dulu Silahkan Ibu Ratu Sofiatu Radiaullah Menjawab Ya pertama Ayat yang kamu bacakan Al-Ma'idah 7273 Itu menunjukkan bahwa Allahmu tidak tahu Tolong Pak Nandar Suka-suka gue Suka-suka gue jawabnya Tanya ada Dimana Gue bukan Bukan Yosli You shut your mouth up Nandar You shut your mouth Shut your mouth And listen to me Tolong silahkan Silahkan Jadi kita sudah melihat Dari ayat yang dikutip Nandar Al-Ma'idah 7273 Allah di dalam Quran Tidak tahu Apa itu Iman Kristen Iman Kristen Tidak pernah menyatakan Kami menyembah salah satu Daripada yang tiga Kami menyembah ketiganya Yang Esah Makanya Yesus mengatakan Di dalam Matius 28 Et 18-20 Baptislah mereka Di dalam satu nama Yaitu Bapak Anak Dan Roh Kudus Jadi Allah yang benar Adalah Allah yang memiliki Firman atau Logos Dan Rohnya Doktrin Trinitas Itu bukanlah Keberapaan Jumlah Allah Kalau orang Kristen Itu Alkitab Itu Alkitabnya jadi satu Dengan kitab perjanjian lama Yaitu Alkitabnya Orang Yahudi Tanak Di dalam seluruh Alkitab kita Tidak pernah menyatakan Allah itu tiga Doktrin Trinitas Bukanlah doktrin Keberapaan Jumlah Allah Orang Kristen Tidak pernah menghitung Jumlahnya Allah Doktrin Trinitas Adalah doktrin Kebagaimanaan Allah yang Esah Itu berinteraksi Dengan ciptaannya Di dalam diri Allah yang Esah Itu terdapat Sang firman Yang kekal Artinya Akal budi Allah Melalui sang hikmat ini Melalui akal budinya ini Atau melalui sang firman ini Dia menciptakan Segala sesuatu Dan di dalam diri Allah yang Esah ini Terdapat rohnya Yang kekal Jadi doktrin Trinitas Itu adalah doktrin Kebagaimanaan Allah yang Esah Itu berinteraksi Dengan seluruh ciptaannya Makanya dikatakan Discretion non separati Artinya bisa dibedakan Tidak bisa dipisahkan Saya kasih Anda Satu contoh yang gampang Kejadian satu 26-28 Ini adalah kitab Taurat Bersyid Yang pertama kali Ditulis oleh Musa Ketika Elohim Mengatakan Marilah kita menjadikan Manusia menurut Gambar dan rupa kita Yang keluar dari Elohim Adalah maskulin Dan feminim Yang pertama Dia ciptakan adalah Yang maskulin Namanya Adam Adam itu adalah Sesuatu yang jamak Segala sesuatu Yang berakhir dengan Ben Itu Sorry-sorry Saya belum selesai jelaskan Anda bertanya Ini waktunya kita menjawab Ketika Tuhan berkata Marilah kita menjadikan Manusia Menurut gambar Dan rupa kita Yang keluar adalah Adam Adam itu bentuk jamak Tetapi yang diciptakan Allah adalah Satu entitas Yang mana di dalamnya Dihembuskan Saya intrupsi Nescema Kayim Atau nafas-nafas Saya intrupsi boleh Ketika Adam Ini diciptakan Kalau narasumbernya aku Nggak boleh interupsi Nara sumbernya aku Nggak boleh interupsi Kalau interupsi Aku keluar dari zoom ini Keluar aja Kamu bisa dengarkan Penjelasan aku Sampai akhir Allah kita Itu tidak pernah Bersifat tunggal Secara numerik Di dalam kejadian satu Ayat satu Dikatakan Elohim Dikatakan Bereshit Bara Elohim Disini saja Elohim Sudah menggunakan Bentuk plural Atau jamak Dimana kata kerja Yang mengikutinya Adalah kata kerja Tunggal Jadi kesalahan Di Al-Maidah 72-73 Ini adalah Tidak mengenal Yang namanya Dokterin Trinitas Atau iman krim Ini kalau begini Abis waktu 2 jam Nggak bisa Abis 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 waktu 2 jam Kita sampai selesai dulu Pak Menjawab gimana Kasian teman-teman saya yang lain Kasian teman-teman saya yang lain Pertanyaan saya Bentar ya Saya ulangi pertanyaan saya Emang belum selesai gimana Itu bukan jawaban gitu Sampai habis waktu Nggak terjawab Kalau begitu Banyak yang bertanya Gini aja Kalau tidak ada Oke sudah berarti Saya Oke berarti sudah terjawab Silahkan ke penanyaan berikutnya Belum Sebentar Ini belum menjawab Mengenai dimana Itu berkata Akulah Tuhan Sebentar Sebentar Saya intruksi Saya ulangi pertanyaan saya Saya ulangi pertanyaan saya Bisa Silahkan Ya karena kamu sudah Memcraming dulu Di kosep di alumen awal Anda Sebentar Anda ini nggak bisa Memcraming di alumen awal Anda yang salah Penyataanmu Tentang tanah Ini film Tentu Bim Saya Udah 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 Sekarang gimana nih Kamu sudah memcraming Kita tidak bisa berbahasa iblani Kamu mengatakan Terakhir kamu berdebat Dengan saya Kamu mengatakan Sefer adalah Perkasahan Itu adalah Pembodohan yang harus Tontonkan di hadapan Audiensemu Itu adalah Pembodohan Terlalu kamu Mengaku bisa Aduh Kalau kamu Sebentar ya Berikan waktu saya Dua menit saja Tolong teman-teman Berikan waktu saya Dua menit saja Abis ini Jadi gini Saya ulang ya Supaya jelas ya Tadi kan pertanyaannya Dimana Yesus mengatakan Bahwa dirinya Tuhan Di firman menjadi manusia Di firman menjadi manusia Di wahyu Wahyu 1 Wahyu berapa Pak Malik tadi? Wahyu 1 Wahyu 1 Wahyu 1 Sudah jelas disitu ya Teman-teman Silahkan Pak Tolong bukain Tidak bisa saya Pak Saya pegang OBS soalnya Bapak aja Pak Langsung Pak Ini tetap Sebentar Pak Sebentar 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 Bang Ditunggu dulu Kamu kan mau jawaban Jangan ngeyel dong Ikutin moderator Iya ikutin dong Kan kamu Kan mau jawaban Kita kan jelas Bahwa silesai Satu topik pertanyaan Ini belum Belum satu pertanyaan Masalahnya kita jawab aja Belum terus Dimana Yesus mengatakan Aku lah Wajar dipotong Karena penjelasan Anda Ya udah Yohanes 14 Ayat 6 Disitu dikatakan apa? Suruh Nandar baca Bang Nandar tolong Bukan gampang dibuka Maiknya Bang Nandar tolong Begini Pak Pendungang Kuda Sebentar ya Pak Pendungang Kuda Kan karena Karena posisinya kan Anda ini kan katanya Tadi bertanya Tidak tahu Jadi kalau Kudara menjawab Jangan dipotong-potong Gitu ya Ini kan waktu kita Terbatas 2 jam Ini giliran siapa nih? Giliran kita yang coba Atau giliran kalian? Aduh Sudah di stop Habis waktu 2 jam Teman kami yang lain Tidak ada Tidak ada Sudah gini aja Tutup 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 Nah Sudah di lanjutkan Tadi jawabannya Sebentar 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 ya Sebentar ya teman-teman Sebetulnya pernyataan Mbak Katulin Banyak yang salah tadi Namanya jangan begitu dong Kasih nama aduk Tunjukkan katakan Katamu kan agama Islam Itu kan damai Baik Tunjukkanlah itu Kamu jangan mengotor-ngotor Agama kamu sendiri Sebentar Sebentar Saya tadi Tujuan mereka Sebentar ya Bagaimana ayatnya Sebentar Saya akan jelaskan Tapi karena kamu umi Aku harus menjelaskan dari awal Apa itu Kamu umi Kamu umi Kamu tanya kepada Ya Gini aja deh Gini aja Kamu umi Tolong ya Nama Penyebutan nama Kok begitu Kami sarankan Kepada penjawab Jika Kurang Tiawe dalam menjawab Sampaikan saja Daripada buang waktu tercuma Jangan framing dong Itu otomatis Itu terserah kami Mau jawab seperti apa Itu terserah kami Kalau kalian gak terima Itu azar buat kalian Dua jam Kalau begitu Ngomong aja dua jam Kita dengarkan Mungkin lah dua jam Berbuka mulut orang Gimana sih Itu makanya Aku jawab nandar ya Tanyaan klasik dari dulu 1.400 tahun Dimanakah Yesus Mengatakan di ala-ala Itu pertanyaan Tunggu Kok tidak pernah Terjawab Saya sudah bikin videonya Kok Kita semua sudah Terjawab Karena kalian Memang Tidak ada Tunggu Ini Pak Durant Ini Pak Durant Ingin Ini Pak Durant Ingin menyampaikan Silahkan Silahkan Dengarkan sekali lagi Pertanyaannya Kalau gitu Oke Pertanyaan tadi kan Dimana Yesus Mengatakan bahwa dirinya Adalah Firman Yang menjadi manusia Mandar Coba Baca Kalau perlu Di dalam Tekst Yunaninya Yohanes 14 Ayat 6 Disitu dikatakan apa Yesus mengaku Sebagai apa Monggo Lo tiktok Sama gue sekarang Oke Layarnya dibuka Pak Dipentangkan layarnya Pak Pak Durant Kita jangan kaguh ya Berdua bandar dengan Balmuren Kita jangan kaguh Saya Sebentar ya Saya tadi bertanya Dimana Yesus Hamasyah Mengatakan Ayo Menyesua Sebentar dulu Saya Mau mengulangi Pertanyaan saya Aduh Ini gue jawab Yohanes 14 Ayat 6 Disitu dikatakan apa Dibacakan aja Duran Ya baca aja Baca aja Disitu dikatakan apa Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Ingat Tanya apa Adalah jalan Dan kebenaran Dan hidup Kebenaran di dalam Alkitab Kebenaran di dalam Alkitab Itu tertulis Di dalam Yohanes 17 Ayat 17 Sudah 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 Mengaku Nanda Diam dong Nanda Kenapa ya Kamu malu-maluin Agamu sendiri Nanda ini Ini Tadi kan kita sudah Sepakat Dia kan Berdua TikTok Ya kan Ya tapi kan Gak denger Kalau kayak begitu Sebentar Sebentar Saya ulangi Pertanyaan saya Saya ulangi Pertanyaan saya Saya tidak bertanya Ayat dimanakah Yesus mengatakan Aku adalah Allah Sembah Tidak Saya hanya Mengatakan Sebuah dogman Dan doktrin Yang mengatakan Bahwa Terman Tuhan Yang menjelma Menjadi manusia Dari mulutnya Yesus sendiri Anohi Sebentar Sebentar dulu Saya ulangi Pertanyaan saya Dimana Ayatnya Sebentar Saya dengarkan ya Biar yang lain Terberkat Di sodara Dimanakah Yesus Amasiyah Sebentar Sodara Yesus Amasiyah Payomer Anohi Hadabar Anohi Hamilah Dimana ayatnya Karena Kitab Wahyu Itu karangannya Si Yohanes Di pulau Patpos Bukan perkataan Yesus Kalau mengacu Kedalam perkataan Yesus Langsung pertanyaannya Jangan banyak Pertanyaan saya Sudah Pertanyaan saya Dengarkan saya Dengarkan saya dulu Yesus mengaku Bahwa dia adalah Jalan dan kebenaran Dan hidup Lalu dikonfirmasi Di ayat 17 Yohanes 17 Yohanes 17 Ayat 17 Dikatakan Alitea Hologos Hopatos Pirmamu adalah Kebenaran Nih Itu di dalam Bahasa Ibraninya Di dalam Bahasa Ibraninya Yohanes Sudah dijawab Nandar ya Jadi ada dua ayat PHMF Sudahlah Saya persilahkan Kalau gini Pak Pendungan Kuda Pak Pendungan Kuda Kalau dijawab Terus kayak beginilah Gimana kita mau menjawab Oke begini Kalau sudah saya menjawab Langsung ditangkapi Begitu aja Silahkan ditangkapi Belum selesai Tadi dipotong-potong terus Jawabannya silahkan Pak Pendungan Diulang lagi Pak Pendungan Biar pada mudang ya Pak Nandar biar Biar nunjukkan Bapak Islam itu yang katanya Damai itu Bagaimana gitu loh Iya sama Biar pada mudang Biar pada mudang Biar pada mudang semua nih ya Oke Di Yohanes 14 Ayat 6 Yesus mengatakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Kebenaran di dalam Alkitab Itu jelas Pada Yohanes 17 Ayat 17 Firmanmu Adalah kebenaran Berarti Yesus mengaku Bahwa dia adalah Sang Firman itu Benar Kata Nandar Orang Kristen Itu kafir Kalau bilang Mariam Isa Dan Allah Adalah Tuhan Itu benar Benar Kafir Tetapi kami Ini mengakui Bahwa di dalam Allah yang Esa Dia mempunyai Roh dan Firman Jadi Trinitas Di dalam Kristen Itu tidak sama Dengan Trinitas Yang Allah Anda sebutkan Oke Kalau sudah selesai Biar ditangkapi Silahkan Ini boleh pakai Mirror Mirror ke Tuhan Kalau boleh Saya pengen banget Sebentar 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 Satu-satu Oke Sudah ini Kasian Teman-teman saya Guru-guru saya yang lain ya Saya tidak bisa Berpanjang lebar Jadi Yang saya tanyakan Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Dilawat Tuhan Yang saya tanyakan Itu Yang saya tanyakan Itu Sebentar Dengarkan saya Sobyatul Sebentar Ini tangkapan saya Sobyatul Saya mau ngomong Penuh Kudusmu dari mana Saya lagi menangkap Jadi cukup ya Nandar cukup ya Nandar malah Tolong dari tanggapi juga Nandar cukup Jadi kita tadi berharap Bahwa ada klaim Bahwa Agama Islam itu Agama yang baik Agama yang damai Tapi gak tau Panandar kok seperti ini Silahkan Tampurkan kuda Ini Panandar Kalau gak ditolongin Ama Aristo Panandar kalau gak ditolongin Aristo Sudah Sudah kencing dikelana dia Waktu Cukup paduran Cukup paduran Mengenai Yesus adalah firman Allah Aku mau jawab dulu Ketika Para penulis Alkitab Mendasarkan doktrin Bapak-bapak gereja kita Bahwa Yesus adalah Sang Logos Itu bukan hanya dari Perkataan aku adalah Firman Allah Yang menjadi manusia Gak seperti itu Tetapi doktrin ini Dijalin dari Perjanjian lama Dari seluruh kitab tanak Dalam perjanjian lama Ya makanya Alkitab kita itu Bukan orang Arab Tapi orang Yahudi Yohanes Yahya Pembaptis Yang ada di dalam kitab kalian Itu orang Yahudi Bukan orang Arab Kemudian Matius Matiyahu Itu orang Yahudi Mereka ngerti Mereka menjalin doktrin ini Ketika mereka menantikan Siapa itu Sang Mesias Itu doktrinya Bukan dari perjanjian baru Bukan dari perkataan Yesus Kamu keliru Iman Kristen itu doktrinya Dari perjanjian lama Bek Kalau si Sofiatul ini punya ilmu VAC Nanti fasilitasnya saya Hak Tuhan dengan Sofiatul Membahas firman Gue tantang lu sama Brother J Oke nanti kita Berbicara dengan Dengan Tawi Cukup Gue tantang sama lu Brother J Ya cukup ya Nanti untuk itu Untuk Nandar Dengan Bu Sofi Nanti kita bahas Sebentar Aku belum jawab Firman Allah Aku mau jawab Mengenai firman Allah Dulu Doktrin kekristenan Mengenai Yesus Beru kasih ini Gak bisa diatur nih Sebentar 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 Butsofi Sebentar ya Sebentar 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 Tadi sudah terjawab Harus terjawab Dengan Pak Malik Dan Pak Duran Sudah sangat jelas Dulu Saya pikir Sudah mulai mengerti Dengan apa jawabannya Silakan Pak Brokankuda Mau pengokong berikutnya Silakan Supaya kita waktunya Gak lama-lama juga Tolong saya jangan Dibut juga lah Kita ini kan sama-sama Fair di sini Gak Gak Saya dibut mal Buk 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 Bukan sepakatini begini, bahwa satu poin harus clear sampai klimaks baru pindah. Saya merasa dari Bang Nandar ini belum klimaks. Itu kan Anda yang merasa. Silahkan. Tolong diam dulu, ini kok enggak ada yang bisa. Sebentar, sebentar, diam dulu teman-teman ya. Biar saya dengan Pak Pendungan Kuda dulu ya. Klimaks maksudnya Bapak gimana? Ini belum memberikan tanggapan atas jawaban. Belum ada memberikan tanggapan. Kita kan tadi sepakati, selesai satu poin baru pindah. Ini Bang Nandar, poinnya aja jangan. Selesai setengah pun belum tercapai. Belum ada tanggapan dari Bang Nandar. Sebentar, sebentar teman-teman, jangan diserah dulu. Biar saya dengan Pak Pak Pendungan Kuda dulu ya. Ya, silahkan. Yang dimaksud Bapak tercapai itu gimana? Karena begini. Ini kan malah saya tidak boleh tanggapi. Bang Nandar boleh dong menanggapi apa yang dipertanyakan. Iya, tapi tanggapannya tolong ya. Yang ini ya. Jangan kemana-mana. Tunjukkan bahwa Islam ini damai gitu loh Pak. Bapak Malik, Pak Malik. Tolong ya Pak Malik ya. Biar dengan saya dulu. Saya menyimak ini harus berlaku. Pemirsa di Youtube juga menyimak ini ya. Iya, makanya. Tolong ya. Biar saya dengan Pak Pendungan Kuda dulu untuk tentang ini ya. Jadi gini loh Pak Pendungan Kuda. Kalau ngomong tentang selesai poin gimana, nah itu kan itu relatif ya kan. Tadi Pak Malik sudah menunjukkan jelas. Di Yohan Wahyu 1 ayat 8 jelas sekali. Dikatakan Yesus itu adalah firman. Pak Duran juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa akulah kebenaran dan firman adalah kebenaran. Itu kan sudah sangat jelas ya. Bagi kami sangat jelas. Tapi kalau bagi Bapak tidak jelas atau masih bingung. Nah itu kan jadi relatif kan nanti jadinya Pak. Bukan bingung, maaf saya kontak dulu. Bukan bingung, tapi itu bukan jawaban. Pertanyaannya bukan itu. Sehingga Pak Nandar tadi, Bang Nandar harus mengurangi sampai tiga kali pertanyaan. Begini Pak, begini Pak Kuda. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar mengurangi. Ini kan saya mendengar tadi ya. Saya kan mengatakan di mana Yusuf mengatakan bahwa dirinya adalah firman. Ya kan? Di Bayu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Oke, begini Pak Nandar. Begini aja. Kita berikan kesempatan ke Bang Nandar untuk menanggapi. Silahkan Bang Nandar. Nah, di menanggapi dan esensinya ya. Jangan kemana-mana menanggapinya. Tunjukkan bahwa kamu ini membawa agama kamu ini damai gitu loh. Agama itu baik begitu loh. Silahkan Nandar. Saya kasih waktu satu menit Nandar. Kamu mesti bisa diatur. Waktunya penanya muslim itu saya ngatur waktunya penanya muslim. Dan saya merasa dari penanya muslim belum ada poin yang dia dapatkan. Kok nggak jadi berubah begini? Jangan begitu lah Pak Dokter. Kita sesuai kesepakatan aja lah. Oke, saya kasih waktu Pak Berungang Kuda. Tapi tolong ya, jangan kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Tunjukkan bahwa tunjukkan Islam itu agama damai. Silahkan. Saya ulangi pertanyaannya Pak Dokter ya. Bang Nandar tadi mengatakan, Tolong tunjukkan kepada kami. Di mana Yesus berkata dari bibirnya sendiri. Bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Jawabnya, kalau memang ada atau tidak ada itu dulu. Ada kan, sudah dijelaskan dua tadi ayatnya Pak. Bukan di mana dia firman yang menjadi manusia. Bukan aku adalah jalan. Silahkan teman-teman, Wahyu 1 ayat 8. Tolong teman-teman, tolong lari sumber. Jangan selesai dulu. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Wahyu 1 ayat 8. Oke, let me share screen. Kayaknya bisa nggak ya, coba. Dikasih aja si Nandar buat ini. Nanggapin kasih aja biar dia nggak nangis. Tolong jangan dipotong dulu. Nanti sebegitu selesai baru ditanggapi Pak Nandar. Kasih aja. Lagian gini loh Pak Pendungan Kuda. Nandar ini terus Nandar ini. Saya sudah share screen, bisa nggak ditampilin? Sudah, Wahyu 1 ayat 8 ya. Atau sama Wahyu berapa ini ya. Bisa share screen nggak itu layarnya? Sudah, sudah keluar. Bang Duran bisa bantu tunjukin ini, Yunaninya? Ya, ini aku kasih Wahyu 19, saya 13. Oke. Dimana dikatakan Yesus yang memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi jelas ya, Yesus adalah Sang Logos itu sendiri yang ada di dalam tanah. Di dalam perjanjian lama. Bisa kelihatan nggak Pak share screenku? Bisa, bisa kelihatan. Siapa namanya? Boleh dipanggapin? Belum selesai. Sama satu lagi, Wahyu 1 ayat 8. Sudah kelihatan Pak share screen saya ya. Sudah kelihatan Pak Sopi? Ya, Wahyu 1. Ya, sama Wahyu 1 ayat 8. Tapi kan sudah sangat jelas kok. Kalau nggak jelas ya itu tentu gini ya. Ternyata yang mendangkapi Pak Dokter. Apakah sesuai? Tunggu saya kabar aja. Tunggu saya khawatir. Kita bertanya sesuai dengan apa yang ditanyakan kok. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi gitu ya. Saya kan bertanya. Ini pelan saja, Saudara. Saya bertanya. Dimanakah Yesu Hamasiyah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Harusnya. Sebentar. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Dengarkan saya dulu. Tadi gue liatin kenapa lu ngomong-ngiatin? Eh, tadi gue liatin Pak Yusul. Sudah, pindah aja. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, hatu-hah boleh dipasilitasi oleh di AIS. Ah, oke nanti. Tolong, nanti teman-teman yang buatkan saya. Nanti jadwalkan saya dengan Sobyatul. Oke, oke, oke. Oke, jadi Pak Brungang Kuda, ini ke depan kita capakan Bu Sofi dengan Pak Nandar. Sudah melihat ya. Kita menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam doktrin Alkitab kita dan tidak boleh menyimpang dari situ. Saya sudah mengatakan bahwa doktrin mengenai Logos yang menjadi manusia. Itu ada di dalam tanah atau perjanjian lama. Bang Nandar, silahkan menanggapi. Tolong jangan dipotong ya, Bang Nandar. Cukup, Bu Sofi sudah ditunjukkan Wahyu 19, saya 13, dan Wahyu 1, saya 8. Sudah sangat jelas. Pak Brungang juga sangat jelas. Tadi menunjukkan bahwa... Iya, oke Pak Dokter. Ijinkan Bang Nandar menanggapi. Jangan dipotong. Tolong sekali lagi sedihkan. Bang Nandar menanggapi jawaban. Kalau memang masih bingung, silahkan dilanjutkan. Saya itu justru yakin dengan Islam karena Biblos. Ya, lu lah yang bingung. Tolong Bu Sofi. Ini kasian waktu teman-teman saya, guru-guru saya. Gimana sih? Cepat saja, Bang Nandar. Oke, cepat saja ya. Bisa ditunjukkan durasinya mungkin paling lama. Itu malah ngomong sama anak-anak. Aduh. Kenapa sih, Bang Nandar? Ya Allah. Lanjut, Bang Nandar. Cepat, cepat, Bang Nandar. Jangan buru-buru juga kali. Jangan begitu caranya, Pak Dokter. Kenapa sebut pada kebenaran sih? Bukan. Tapi malah justru melamakan. Melamakan apa? Saya mau ngomong sesuatu. Gimana saya mau ngomong? Ya, ya, ya. Silahkan, silahkan. Saya ngomong ya. Saya akan bertanya, saudaraku. Orang lulusan SD pun pasti tahu pertanyaan saya. Dimana Yesuah Hamasyah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Harusnya rujukannya itu adalah Injil Matius, Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan tentu ada Pai Yomer Yesuah Hamasyah. Karena ketika Yesuah Hamasyah menjawab, berkata itu ada imbuhan. Atau, apa namanya itu, keterangan ya. Yesus menjawab. Kemudian Yesus berkata. Ada tiga. Ada tidak pernyataan tersebut. Nyatanya memang tidak pernah ada. Nah, ada pun wahyu. Dengarkan, jangan di-share kerindong. Nah, sedangkan di dalam kitab wahyu, wahyu itu bukan perkataan Yesus, saudara. Wahyu itu adalah kitab yang dikarang, yang ditulis oleh si Yohanes di pulau Fatmos. Jadi tidak bisa dijadirujukan. Yang saya tanyakan adalah perkataan Yesus. Ingat loh ya, perkataan Yesus. Bukan karangan, bukan kitab tulisan yang dikarang oleh Yohanes. Tadi satu hal. Ini sebagai substansial ya, sesuatu yang pokok di dalam agama, fundamental. Kalau di dalam Torah, kalau kita melihat Tolong tidak ada penjelasan ya, Pak Nandaria. Karena ini bukan kitab kamu ya. Pak, ini tadi ini bahaya loh, Pak Penunggang Kuda. Kalau dilanjutin, Pak Penunggang Kuda. Lah, suruh nanggapin. Bukan, nanggapannya bukan menjelaskan begitu caranya. Tadi sudah saya ingatkan di awal. Saya sudah ingatkan di awal. Ini bahaya buat kamu kalau seperti ini. Kok bahaya? Ini diskusi kok? Sudah, Pak Penunggang Kuda. Oke, silahkan dilanjut. Kalau jawabannya sudah jelas seperti ini, ya sudah, silahkan. Ini kalau memang masih bingung atau masih gimana, silahkan disimpan sendiri. Saya menanggapis sedikit mengenai... Lanjut ke penanyaan selanjutnya. Saya menanggapis sedikit mengenai kitab Wahyu. Wahyu 1 sudah jelas dikatakan inilah Wahyu Yesus. Revelation atau peningkapan mengenai Yesus. Sekarang aku tanya, Sofiatul, kita Wahyu itu ditulis oleh siapa? Sekarang oleh siapa? Kitab kita, ya lihat nih, Wahyu 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ini adalah peningkapan siapa itu Yesus. Keilahiannya. Di dalam Injil, itu bicara mengenai biografi Yesus ketika dia menjadi manusia. Tetapi kitab Wahyu ini melihat dari atas. Melihat dari sisi ilahinya. Makanya kamu kalau nggak belajar, kamu tanya aja, nggak usah mengimpulkan. Kurang literasi. Oke, cukup, cukup, Bu Sofi. Jangan terguncang. Jangan terguncang. Bentar, sebentar. Kita buah-bahan terguncang dengan sperma keluar dari tulang dada. Gue sudah mengatakan, selama sperma keluar dari tulang dada saya, maka tidak akan terguncang untuk itu. Dengarkan, ya. Bu Sofi, cukup, Bu Sofi. Tegaskan dulu. Bentar, sebentar. Tolong, tolong, tegaskan. Bahwa iman Kristen itu bukan hanya Matthew Marcus Lukas Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai kitab kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, cukup, Bu Sofi. Kita ke penanyaan berikutnya. Lukas Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai kejadian sampai Wahyu. Itu kitab kita. Ya, cukup. Apa yang dikatakan, Bu Sofi, sudah sangat jelas. Iman kita, kitab-kitab, bukan hanya kitab tertentu, ya. Dan itu memang jelas. Kalau memang ada yang belum jelas, bagi... Dengari saya, dengeri saya. Dengari saya, Pak. Dengari saya, Pak. Bagi penasubah Kristen, ini menjawab cukup jelas. Tapi kalau bagi penanyaan Islam... Makanya saya bertanya, apa yang jelas? Yang dijawabnya itu? Apa yang jelas? Kan sudah jelas, Pak. Di Wahyu 1, E8, dikatakan, ya. Saya baca kan, ya. Akulah Alfa dan Omega, firman Allah. Yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau ditanya... Dokter. Ya, cukup, ya. Ini sudah jelas begini. Kalau memang masih tidak jelas, ini kalau kita kesini terus nanti tidak akan ada selesainya, Pak. Tidak akan kemana-mana, Pak. Begini, Pak Dokter. Makanya, Pak Dokter, mohon maaf ya. Jangan selalu bilang jelas-jelas. Sedangkan Bapak ditanya apa yang jelas. Anda tidak bisa jelaskan apa yang jelas di situ. Itu sudah saya blok di layar, Pak. Pak Dokter, Halo, Pak Dokter. Tolong, Pak, kalau bisa, Pak Duren. Tolong bukain, Pak Duren, Pak. Tolong bukain. Kejadian 15. Ya, itu Pak Duren. Kejadian 15, tolong bukain, Pak Dokter. Firman menjadi manusia, kan? Dia akan nanya, kan? Dia bilang tidak ada itu di dalam tanak, ya. Silakan dia buka sefaria. Silakan dia buka terjemahan apapun. Bahkan teks aslinya pun. Buat tantang lo malam ini, Nandar. Lo buka, lo bacain. Apa, Pak? Kejadian 15. Ajar. Ajar satu, baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penampakan. Boleh, saya buka. Suruh dia baca. Suruh dia buka, baca. Tunggu dulu, Bang Nandar. Tolong rezen, Bang Nandar. Biar kita kapan lihat Bang Nandar. Tolong rezen, biar di atas terus. Saya minta tolong. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Kita biarkan aja Bang Nandar dengan Pak Duren. Ini bagus kok kalau mereka berdua ini. Pak Duren aja yang jenar sumir ini. Jelas secara menjawabnya. Silahkan Pak Duren dan Pak Nandar. Itu tolong di, ini dulu dong, di hilangin dulu ini. Tidak kelihatan wajahnya. Tidak usah, Pak. Kan yang penting datanya, Pak. Kenapa harus, Pak Cabap, Pak. Ini kan kita ngomongin data. Biar penonton di, biar penonton di Youtube. Saya moderatornya, Pak. Saya moderatornya, Pak. Nandar, kamu tunjukkan agamamu benar, ya. Pak Duren, tolong Pak Guda. Jangan memprotes begini, Pak Guda. Ini kan ayat yang sudah tentangkan. Pak Dokter, kan tadi Pak Duren ngomong. Kasih kesempatan ke Pak Nandar untuk menunjukkan. Separia dan lain-lain. Pak Dokter, jangan preming-preming agama benar. Yang benar yang mana kalau Anda benar. Biarin, Dokter. Biarin. Suruh dia baca di dalam teks Ibraninya. Siapa yang datang dalam penampakan itu. Jangan-jangan perlati, Pak Dokter. Ini bagus kok Pak Duren. Pak Duren aja. Suruh dia baca, di dalam teks originalnya, Ibraninya. Siapa yang datang? Ustadz Verkuran boleh saya tambahkan. Jafar Elohim atau Memra Elohim? Ustadz Verkuran boleh saya tambahkan? Iya. Kita satu-satu dulu, teman-teman. Satu-satu dulu, teman-teman. Satu-satu dulu. Kalau tidak pakai bahasa-bahasanya, Pak. Silakan, Malik. Pak Malik, bahasanya juga dipakai yang benar-benar, dong. Kita ini kurang Kristen, loh kita ini. Siap. Laksanakan. Suruh dibaca bahasa Ibraninya. Gue pengen lihat bahasa Ibraninya seperti apa. Gue nggak bisa bahasa Ibrani. Gue pengen dengar dia ngomong bahasa Ibrani seperti apa. Silakan, Malik, dibaca bahasa Ibraninya. Iya. Oke, saya bacakan ya. Tolong, sebentar. Itu kehalangan-kehalangan ada rotifikasi. Keatasin sedikit, bisa nggak? Atau saya yang set-trip. Nah, keatasin sedikit. Nah, ini terjemahannya sudah salah. Nah, ya kan? Di sini apa? Coba, coba Anda, apa namanya, komparasi ya. Ahar hadbarim, haele haya. Aduh, terjemahannya salah. Oh, nggak dipindahkan saya dulu. Dari dibajarakan saya dulu. Ya. Terjemahannya salah. Itu saya salah. Coba, ini aja. Kita mengacu ke dalam bahasa Ibraninya. Itu Ibrani. Coba, Anda terjemahannya apa itu? Ya, terjemahannya apa, sobat di situ? Terjemahannya apa itu? Ya, terjemahannya apa? Kalau di dalam bahasa Ibraninya, sebentar dulu. Ahar hadbarim, haele haya. Anda ngerti haya tidak? Anda ngerti haele tidak? Ya, coba. Hadbarim itu apa? Jelasin. Saya tanya gitu. Makanya harus diparsing. Kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa Ibraninya. Ah, Ibran Allah. Biarin, biarin. Biarin Allah. Memang dia varoh, Pak. Emang kayak kamu safer? Nah, dengarkan saya. Dengarkan saya, kamu akan mengacu ke dalam bahasa Ibraninya. Makanya tolong dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya kan bertanya. Dimana Yesus mengatakan bahwa dirinya Pirman yang menjelma. Yohanes 14 ayat 6. Ayat ke-6 itu di dalam bahasa Ibraninya. Anohi haderek PHMF. Bukan Pirman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Anda paham? Ini Genesis ini. Atau safer beres. Bentar, bentar ya. Aduh. Dokter. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Lalu sebentar, sebentar. Dokter, sama Awi. Gue minta maaf. Malam ini gue minta maaf ya. Eh, Nander. Lo dungu. Benar-benar dungu. Edo, jangan gitu dong. Kalau tidak bisa menjawab, jangan kata-kata. Di dalam bahasa Ibraninya. Padahal pertanyaan saya. Dengarkan dulu. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan Aletea. Di Yohanes 17 ayat 17. Aletnya Holokos. Yang menangat adalah firman. Yang saya tanya kenapa? Yang saya tanya kenapa? Adalah Yesus Bahamasiyah mengatakan An-Nofi. Dokterin Kristen itu tidak seperti itu, Nander. Dokterin Kristen itu terjalinkan. Makanya yang menyebabkan kamu tersesat itu adalah. Begitu dong. Ada dokter. Eh, Neman. Aduh, ini siapa ingin curet-curet ini ya. Tolong teman-teman ya. Tolong teman-teman yang punya PC. Dibantu saya untuk bentangin layar. Ini saya kalau pakai HP, nggak bisa ini ceritanya. Makanya saya aja, saya aja. Saya bisa, saya bisa sharing. Saya aja, dengarkan saya. Dengarkan saya. Ini kasihan teman-teman saya yang lain. Saya bertanya apa, dijawab apa. Padahal sederhana loh pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan, bahwa dirinya itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kalau kitab Wahyu, Anda lihat. Aduh, dengarkan saya dulu. Kalau kitab Wahyu itu, kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditulis, kitab yang dikarang oleh Yohanes di Pulau Fatmos, di masa pengasingannya. Aduh, sebentar-sebentar. Ini Pak Broga Kuda. Ini gimana ini Pak Broga Kuda? Kitab kita ini kan memang semua ditulis oleh manusia. Kitab kita ini kan beda dengan... Harusnya mengacu ke dalam Injil, Matius Marcus Lucas Yohanes. Kok mau harus-haruskan? Sebentar Pak Broga. Ini kok mau harus-haruskan Tuhan ini gimana Pak? Kan siapa? Ya udah. Sebentar, sebentar ya. Sebentar ya. Ini kok harus-haruskan Tuhan ini gimana nih? Dari saya jadi heran ini. Pak Broga Kuda. Maksud saya begini Pak. Kalau jawaban itu jangan diharus-haruskan. Karena Tuhan itu kan bukan dibawah kendali manusia kan. Apakah Pak Nandari ini Tuhan? Kita jelasin dengan Tuhan. Tidak kan. Kita tahu itu. Masa Tuhan diharus-haruskan manusia kan aneh jadinya. Gimana Pak Broga Kuda? Kalau mengatakan Tuhan tidak boleh diharuskan manusia, tidak boleh diharuskan manusia. Aduh, kok begitu Pak Jadinya? Ya itu menyetir jawaban kita. Suka-suka kita dong. Gak penting jawab dari Alkitab, bukan jawab dari Buku Kuning. Iya. Sudah cukup ya teman-teman. Kalau kayak begini, ini bukan bertanya jadinya. Saya pikir tadi itu kita bertanya baik-baik. Kemudian setelah dijawab, ya sudah kita serahkan kepada penonton. Kan begitu Pak Kuda biasanya. Kita kan bukan terus di... Karena memang Anda tahu. Tolong Bu Sofi. Tolong Bu Sofi. Biarkan saya ngomong dulu ya dengan Pak Kuda. Gini Pak Kuda. Kan biasanya. Biasanya kita kan enak kan. Kalau kita debat kan kita berkali-kali. Kita debat dengan timnya Pak Kuda. Biasanya ketika tanya-jawab, itu ya langsung ya sudah ini kita serahkan kepada penonton. Bukan begini caranya. Yang seperti yang biasa kita lakukan kan gak begini. Supaya kita ke depan ini terus bisa berrelasi seperti ini. Jangan sampai kemudian karena ada yang begini, ngeyel begini, terus kemudian komunikasi kita jadi aneh nanti ke depannya. Gitu loh. Kalau saya bilang lanjut aja pertanyaan yang lain. Yang lain aja Pak. Kita serahkan kepada penonton aja. Bagaimana penonton menilai gitu. Seperti biasa yang berbeda. Bicara dulu satu menit ya. Jadi begini Pak Dokter ya. Tadi kita sepakat di bawah. Satu penanya menyelesaikan satu poin. Tadi saya sudah hitung-hitungan sebenarnya bahwa karena dua jam itu kan. Saya pikir dua jam berhentikan 120 menit. Saya satu penanya itu. Saya sudah siapkan paling maksimal delapan penanya. Karena saya sudah pikir aneh nanti lah satu penanya 10 menit. Ini mau satu jam belum keluar kok. Ini gimana nih? Saya harus dengarkan yang mana nih? Tolong. Biar kan saya dengar lah. Udah dulu. Tolong. Saya dengar Pak Dokter dulu. Jadi tadi kan bahwa satu poin diselesaikan. Jadi hitungan kami. Waduh. Kenapa ini saya di... Sorry. Saya mute all. Sorry Pak. Silahkan. 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 Saya sedang mau panjang lebar. Sorry. Oke. Jadi begini aja. Langsung pada poin aja. Biarkanlah Pak Dandar memberikan kesempatan dua menit untuk memberikan tanggapannya. Jangan dipotong. Ini kesempatan terakhir. Lampang Dandar. Biar nanti yang lain ada gini. Gini aja Pak. Tadi udah. Gini aja Pak Hwi. Kan sudah berkali-kali. Gini aja kita serahkan kepada penonton. Bagaimana penonton. Seperti biasa aja Pak kita Pak. Seperti biasa kan enak Pak kita. Biar saya biarkan Pak Dandar sekali lagi. Satu menit aja. Sudah Pak. Pak Hwi. Sudah tadi berkali-kali. Dia akan menyampaikan yang benar kok. Sekali aja. Tidak perlu khawatir lah. Bukan. Nanti gini loh Pak Hwi. Sebenarnya. Nah begini. Nantinya begini jadinya. Sebentar ya. Nanti kalau Pak Nandar gitu. Kita udah kenal gitu loh Pak Hwi. Kita udah biasa melakukan ini kan. Ini saya tadi datang ke sini. Saya yakin dan merasa. Bahwa teman-teman di sini. Siap untuk menjawab semua pertanyaan. Dengan segala sesuatunya kan. Temanya kan bewas Pak. Iya. Jadi biar Pak Nandar tidak. Apa namanya. Bernafasnya puluh. Kasih kesempatan. Dia menangkapi terakhir. Terserah kalau narasumber Kristen. Mau nangkapi lagi. Gak apa-apa. Waduh jangan gitu. Nanti gak selesai-selesai. Gini-gini. Karena saya moderator ya. Saya yang putuskan ya. Ini sudah selesai tema yang ini. Tadi sudah dijawab. Dan sudah disanggah juga oleh Pak Nandar. Kalaupun terjadi mungkin kurang puas atau bagaimana. Kita serahkan kepada viewer. Silahkan viewer yang menilai. Itu seperti kita Pak Hwi. Biar kita juga sama-sama enak kan. Berlasi kita ke depan. Silahkan. Silahkan ke penanyaan lain. Diaturkan. Saya tidak akan mengalih ke penanyaan lain. Sebelum Pak Nandar. Selesai dulu dengan poinnya. Silahkan Pak Nandar. Saya berikan komentar terakhir. Saya tidak akan pindah ke yang lain. Karena dia harus selesaikan juga. Satu menit nih. Satu menit kasih. Satu menit. Ya satu menit. Narasumber Kristen tolong diam dulu ya. Saya kasih waktu Nandar satu menit. Jangan dipotong. Satu menit Nandar ya. Silahkan Pak Nandar. Jadi teman-teman. Sebetulnya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Cukup dengan waktu lima menit. Sepuluh menit. Kalau mereka jujur. Kenapa? Inilah karena ketidakjujuran. Termakan oleh dogma. Tidak ada. Tolong jangan begini ya. Tolong jangan. Jangan ngata-ngatain orang begitu loh Nandar. Aduh Pak Awi. Ini kok ngata-ngatain orang Pak Awi. Kamu sudah menyimpulkan ya. Kamu kenang Nandar. Kamu kenang nih Nandar. Kamu sudah menyimpulkan oleh kitab kami. Kalau apa yang disampaikan tidak sesuai. Silahkan di. Nanti gak selesai-selesai loh. Gini nih Pak Pendungan Kuda. Kan kita biasanya. Gini Pak Pendungan Kuda. Kita kan biasanya. Tanpa ada Pak Nandar ini kan enak. Kita diskusi ya. Biasanya kan begitu. Begini Pak. Akan enak aja asal dijawab. Dan biarkan dia bicara selesai. Tapi jangan ngata-ngatain orang gitu loh Pak Nandar. Pak Pendungan Kuda. Dia dimana dia jangan ngata-ngatain. Dia tetapi ditipu dimakan oleh dokumen tadi apa tadi. Tidak mau jujur tadi. Iya tolong tunjukkan bahwa Islam ini agama yang tidak salah gitu loh. Tidak salah. Kami tidak pernah merasakan. Sudah lanjut tanya-tanya satu menit nih. Belum-belum. Tanya hasil Nandar tadi satu menit. Jangan. Tolong-tanya dipotong terus tidak akan selesai nih. Kenapa harus cakut kepada kebenaran. Silahkan Pak Nandar. Aku sama lu. Sudah-sudah. Tolong. Tolong. Silahkan Pak Nandar. Sampaikan keberingungannya. Dalam satu menit. Iya. Ini dimute semua gimana bisa bicara? Sorry saya mute all tadi. Tolong teman-teman Kristen juga tidak buka mute ya. Kita dengerin Nandar. Satu menit. Nandar mana namanya nih? Mau saya unmute nih. Yang mana namanya? N-N-E-E-E. Udah-udah. Udah-udah. Oke udah-udah. Mohon maaf ya teman-teman. Sebetulnya saya tadi bertanya dengan pertanyaan yang simpel dan mudah. Dimanakah Yesu HaMasiyah secara langsung di dalam Injil mengatakan Pak Yomer Yesu HaMasiyah Anokhi Hadabbar atau Anokhi Hamilah. Nyatanya teman-teman ini malah lari ke kitab kejadian, lari ke kitab wahyu. Kalau teman-teman jujur, memang tidak ada. Jawabannya sebenarnya tidak ada. Udah, selesai. Mungkin hanya butuh waktu 5 atau 10 menit selesai. Tetapi malah ke kitab wahyu. Anokhi Haderek VHM et VHim. Sebetulnya Yesu HaMasiyah memang tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Beres itu jawabannya. Sekali lagi, Yesu HaMasiyah di dalam Gospel Matthews, Gospel Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah sekali-kali mengatakan Anokhi Hadabbar. Anokhi Hamilah. Cukup ya, 1 menit cukup. Saya kasih Pak Duran tanggapan 1 menit. Pak Duran saja, 1 menit. Silahkan Pak Duran. Saya sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi nih sama mahluk yang satu ini. Tadi kita sudah kasih jawaban, Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Lalu dikonfirmasi di Yohanes 17 ayat 17 bahwa kebenaran itu adalah firman. Di situ kan sudah jelas. Di situ kan sudah bacaan Alethea Hologos. Hologos loh. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Dia mau memaksakan jawaban dia. Kita tidak bisa jawab. Kejadian 15 dikasih lagi. Saya suruh, bagaimana bahasa aslinya? Dia tidak bisa jawab. Hanya muter sini, muter sana. Sudah jelas. Davar Yahweh. Mau apa lagi? Davar Yahweh datang dalam suatu penampakan. Tidak usah pakai timur. Kita langsung aja satu pertanyaan. Berikan lagi sempatan menangkapi. Kan begitu tadi polanya kan? Dia kata-tidak siap itu Anda. Pasukan Anda nggak siap, Awi? Maksudnya dibatasi waktu, tetap 2 jam. Awi, speakernya. Maksudnya diri yang menjawab. Maksudnya 5 menit kita menjawab, Awi. 5 menit bertanya. Nanti kan ada sanggahan-sanggahan gitu. Ntar sistem catur aja, tetap 2 jam. Ya, sistem catur saya pikir. Yang nggak siap itu Anda semua yang nggak siap. Ketika diberi jawaban, Anda tidak mampu mencana jawaban. Sebenarnya begini-begini. Oke, kita closing tadi pertanyaan dari Badan Anda. Biarlah pemeriksa yang menilai ya. Biarlah pemeriksa yang menilai. Kita pakai timer ya. Timer aja 5 menit, Pak Dokter. Oke, kita pakai timer. Saya buka partisipan dulu. Tolong bukakan partisipan kami. Itu alwan-alwan itu berseret-berseret, Wih. Pak Alwan tadi suratnya keberseret, Pak. Nggak, karena begini kan. Tadi kan kita kesepakatan bahwa 2 jam itu Muslim bertanya, Kristen menjawab. Iya, tapi dibatasi waktu, Wih. Maksudnya kayak tadi itu jadi loss. Jadinya 5 menit. Biar kalau tanya 8 pertanyaan bisa dicapai. Partisipan kami itu sudah kami batasi maksimal 15 menit atau 10 menit satu orang. Cuma karena tadi, Ibu Sofya Aktul menjawab panjang terlalu lebar, kali tinggi. Sehingga saya harus bilang gini. Makanya kita batasi 5 menit, Wih. Makanya kita batasi 5 menit, Wih. Kita menjelaskan, kita menjelaskan dokterinya. Tolong jangan ditangkapin dulu. Ini kita kasih timer, Pak Kuda. Kita kesimpulan, kita kasih timer dulu ya. Kalau timer sistem catur begitu, tidak bisa. Tidak akan maksimal kami bertanya, Pak. Tidak akan maksimal kami bertanya kalau sistem catur begitu. Begini saja. Begini saja. Kita ambil jalan tengah. Satu partisipan sekali bertanya. Tolong dijawab. Boleh menangkapi 2-3 kali. Selesai. Begitu saja sudah. Begitu. Kita juga mengantisipasi begini, Pak. Langsung saja pertanyaan kedua, Pak. Langsung saja pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Pak Alwan, silakan. Pak Alwan TV. Bersek-bersek masih, Pak. Alwan. Tolong, Alwan TV. Tolong dibagi. Biar disampaikan apa. Kalau perlu, nggak usah pakai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliratnya, saya tanya ya. Iya, Pak. Orangnya, itu bersek, Pak. Harapan saya juga dijawab. Saya tanya singkat. Harapan saya dijawab singkat juga. Jangan terlalu panjang lebar. Karena saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Bilaam itu. Yang ngobrol sama keledai. Yang saya lihat keledainya pintar juga. Boleh tanya buat teman-teman Kristen. Itu keledai jenis apa, ya? Yang pasti bukan keledai yang ngobrol dengan Muhammad, Pak. Karena Muhammad juga keledai bisa ngomong. Namanya Yafur. Kalau Anda tidak bisa menjawab. Bukan begini, jangan menjawabnya. Keledainya namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur. Dan dia biasa ditunggangi oleh Nabi-Nabi. Termasuk Nabi Gileang. Dan keledainya memang bisa bicara. Namanya Yafur. Oke. Lanjut, Alwan. Lanjut. Pertanyaan lain. Next, pertanyaan. Kamu apa lagi? Cepat. Keledai jenis apa? Keledai jenis apa? Bukan namanya, sorry, Ma. Keledainya yang pasti bukan jenis bagal. Dia jenis ras asli. Kan Allahmu di dalam Quran menyatakan bagal diciptakan. Itu keliru. Bagal itu nggak diciptakan. Yang pasti si Yafur. Yang pasti bagal itu nggak diciptakan. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan kerajaan. Dan itu ada salah satu keliruan di dalam Quranmu. Yang pasti si Yafur. Keledai yang bisa ngomong ini adalah ras asli dan bukan bagal. Harus diambil. Alwan. Next, pertanyaan ketiga. Next, pertanyaan ketiga. Anda ini tidak siap. Maaf, jangan dulu, Bang Alwan. Mereka yang nggak siap untuk ditanya. Next, pertanyaan ketiga. Silahkan. Jenisnya adalah ras asli keledai. Sudah dijelaskan, Pak W. Bukan percampuran antara kuda dan keledai. Silahkan. Next, pertanyaan ketiga apa? Dijawab apa, ditanya apa, jawabnya apa? Itu dari Jawa, kamu yang nggak terima. Pembeli dulu. Ya, memang kalau IQ-nya 87 ke bawah, memang nggak bisa nangkap jawaban saya. Tonton-tonton Kristen juga jangan ini, ya. Tentang yang ketiga apa? Alwan, silahkan. Tentang yang pribadi, ya. Silahkan, Alwan. Kalau rasa tidak sesuai atau tidak alu, kita tidak sesuai tanya lain, ya. Ini yang dialog, kayaknya si Awi kayaknya, bukan Awan. Awi kayaknya. Udah, mari, biar, 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 ada moderator gitu. Tunggu apa, Lek. Ya, Alwan, silahkan. Tadi saya tangkap tadi itu jenis keledai asli, ya. Jadi keledai biasa, tapi dia pandai ngomong gitu, ya. Kayak kamu. Iya, iya. Saya lanjut soal berikutnya, oke. Jadi, kemudian Bila Am, Bila Am ini, dia diperintah oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa dia sudah melakukan perintah Tuhan, lalu kenapa dia yang dimurkai? Di dalam Bila Am yang tadi, Bila Am itu di dalam, nanti Anda yang punya kitab suci, pasti Anda lebih tahu lah ya. Bilangan 22, itu dari 20 sampai 22, nomor 20 sampai 22, Tuhan memerintahkan Bila Am pada malam itu. Ada perintah, yang agak saya heran, dan ini sepertinya kan, kalau saya salah, apa malah Tuhan malah marah setelah Bila Am melakukan perintahnya itu. Cukup jelas. Tampilkan ayatnya, Pak. Bilangan 22, tampilkan. Kita baca penuh. Ya, Pak Dokter, bilangan 22. Aduh, Tuhan yang punya PC ya, dibantu. Nggak ada. Biar saya... Ya, Anda baca aja di Biblos Anda, kalau memang daripada waktunya ini. Bilangan 22 ya, Tuhan, Pak Pak Awan. Bilangan 22, nomor 20 sampai 22 lah, itu singkatnya aja sih. Kayaknya bisa ditangkep dari situ. Dari kelihatan ya. Oke, saya baca ya. Lalu datanglah Elohim, bla 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 bla, pergilah mereka. Itu tertutup, Pak. Siapa punya itu? Dikeser ke bawah, Pak. Keser itu, bisa dikeser. Bisa dikeser ya, sorry. Bisa dikeser, kalau di HP. Keser ke bawah. Tidak ada yang kepada Bila Am, berkata kepadanya, orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah. Jadi di sini Tuhan memerintahkan Bila Am untuk pergi bersama mereka. Di 21-nya, bangunlah Bila Am pada pagi hari itu, memasang pelana, lalu pergilah ya bersama para pemukamu. 22, mereka bangkitlah murka Elohim karena ia pergi. Pertanyaannya, Bila Am hanya mengikuti perintah Tuhan untuk dia pergi, kenapa Tuhan mesti murka kepadanya? Oke, Anda baca nggak di awalnya, Bila Am? Di awalnya tadi, dari 22. Narasi pertama, Bila Am itu sudah diperingatkan untuk tidak pergi. Tetapi Bila Am tertarik akan harta. Baca dong narasinya. Bener nggak? Lalu Tuhan bilang, yaudah, lo pergi. Tetapi dia murka. Karena Bila Am menentang perintah Hidya yang pertama. Ya, tapi perintah Tuhan yang kedua kan suruh dia pergi. Perintah dia yang kedua suruh pergi. Itu perintah atau semacam sindiran. Kalau kamu pergi, pergi aja gitu. Itu perintah atau semacam sindiran. Yaudah, kalau pergi pergi, pergi aja. Silahkan. Pergilah menjadi misu Tuhan. Narasinya adalah perintah awal itu Tuhan tidak mengizinkan Bila Am pergi. Tetapi dia Bila Am tertarik hatinya kepada harta. Lihat dong, dia dijanjikan kan? Bener nggak? Sama satu. Kelidai itu bicara, dia dibuka oleh malaikat Allah. Malak Yahweh. Ini narasi 20 ini sangat jelas. Pak, suaranya kok nggak seberapa jelas ya, Pak? Suaranya, Pak, ma'alwan. Oke. Kawan, suaranya jelek, Pak. Kamu suaranya jelek. Jangan jelas. Dicabut aja, Pak. Hacetnya coba, Pak. Nggak denger saya. Coba, Pak, Pak, alwan. Suaranya tolong di headset dulu. Kita di headset dulu, ya? Iya, iya, iya. Yang lain dulu aja. Ini dia nggak bangga. Iya, sebentar lagi, Pak. Iklan, iklan. Iklan. Oke, iklan dulu, Pak. Gimana, Pak, alwanya? Lebih rilek kita, Pak. Iklan dulu. Lalu nunggu. Silahkan. Berapa menit. Oke, sebelum masuk di iklan, saya sampaikan kepada teman-teman Kristen di sini, ya. Kalau memang ada lagi yang pakai nama nandar ini, kalau memang tidak bisa dijawab, jangan menyampaikan begitu kepada... Rine-mine, Rine-mine, Pak, dokter. Jangan nggak pakai nama-nama begitu, lah. Ini dari Bangga Ragebute. Aduh. Oke, saya rine-mine. Teman-teman Kristen, teman-teman Kristen, tolong ya, kita ini anak-anak Tuhan, ya. Ini, dokter, sebentar ya. Narasi Bilem ini penting. Kenapa penting? Dia pergi karena dia ingin mengutuk bangsa Israel. Tetapi akhirnya Tuhan mengubah putuk daripada Bilem itu menjadi berkat. Bilem itu akhirnya memberkati Israel. Tetapi akhirnya dia jatuh juga, karena dia membuat orang Israel bersundal. Iya, jelas, jelas. Iya, iya, lanjut. Sebentar, sebentar, Pak. Duda, sebentar ya. Saya ingatkan teman-teman siapapun itu, yang pakai nama-nama aneh-aneh, nanti saya kek, ya. Teman-teman Kristen, tolong kita tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, gitu ya. Silahkan, Pak Tuhan. Iya, saya pikir sangat jelas di 20 itu, di nomor 20. Jadi kita ini kan cerita itu berlanjut. Di nomor 20, Tuhan lalu memerintahkan dia untuk pergi. Dia tidak, Tuhan tidak bilang, kalau kamu pergi, awas ya. Itu tidak ada narasi begitu. Tuhan suruh dia pergi, dan dia ngikuti apa kata Tuhan, dan Tuhan muka, gitu. Orang bisa berpikir, Tuhan, jangan dibotong dulu, jangan dibotong dulu, biar selesaikan dulu. Iya, kan? Biar selesaikan dulu. Oke? Dari narasi itu, kita bisa tangkap, Tuhan memerintahkan Bila Am yang kedua kalinya, misalnya kalau itu menurut Anda yang pertama beda, Tuhan memerintahkan yang kedua kalinya, Bila Am untuk pergi. Dan di situ narasinya jelas, pergilah bersama mereka, itu perintah. Pergilah itu kata perintah, pergilah bersama mereka, dan Bila Am mengikuti itu, dan Tuhan murka. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, harusnya Tuhan jangan suruh, sehingga orang tidak salah tangkap paham. Itu maksud saya. Satu, saya sudah katakan, perintah awal itu adalah tidak pergi. Tetapi Bila Am tertarik oleh hadiah-hadiah. Bila Am pergi, Anda tahu, dia mau ngapain? Dia akan mengutuki bangsa Israel. Anda baca narasinya terus, sampai ke bawah, sampai pasal 23. Nanti Anda akan ketemu lagi bahwa Bila Am itu membuat orang-orang Israel itu bersundal dengan kawin silang, dengan para penyembah berhala. Jadi Alkitab itu bukan seperti kitab suci Anda yang hanya bisa menceritakan ayat satu itu stop, loncat ke sini, loncat ke sini. Enggak. Alkitab itu narasinya penuh. Kalau Anda cuma membaca satu ayat, satu perikop, satu itu, Anda nggak bakal ketemu. Nah ini nanti diulang lagi. Diulang lagi, dilihat. Iya. Iya, oke ya. Ayo, alam lagi, Alman. Tunggu si Malik ini terus banyak bicara. Tahu ke ilmu, tidak cukup untuk menjawab. Udah, diam aja. Malik, malik, malik. Udah, udah, malik, malik. Stop, stop, stop. Sarang saya malik terus ikut bicara. Satu lagi ya. Satu lagi. Biliam itu bukan Nabi dari bangsa Israel. Dia Nabi dari luar Israel. Ini orang majus ini. Salah satu orang kalian. Itu yang Anda harus tahu. Oke, ini waktu kalian untuk bertanya. Saya harus hormati itu. Untuk menjawab, maaf. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti dikira saya bertanya ulang-ulang. Debat kita lagi nanti. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika Musa misalnya menghabisi berapa? Bisa dibukakan bulangan 25, nomor 9? Inti pertanyaannya apa? Sudah, tidak usah di Malik. Tolonglah. Jangan dulu terlalu banyak bicara. Takut. Bukan takut. Anda tidak bisa menjawab apa-apa. Maksud saya jangan terlalu cerewet juga kalau jadi laki-laki. Ya, oke. Kamu punya handphone tidak enak banget. Headsetnya gemuruh lagi, Pak Alwan. Bukan, Pak Alwan. Sudah enak. Bukan, Pak Alwan. Pak Alwan tidak terlihat. Bukan, Pak Alwan. Sudah dibuka 25, nomor 9. Oke. Saya mau konfirmasi ke teman-teman. Ini jumlah yang benar ya. 24 ribu orang ya. Semua yang di dalam akitab itu benar, Pak. Iya, saya konfirmasi aja. Nggak usah ini. Benar nggak? Benar apa tidak itu 24 ribu? Saya sudah mengatakan semua yang di dalam akitab itu betul. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sepertinya Paulus kayaknya salah ngutip apa gimana ini. Bisa dibuka di dalam 1 Korintus 10, nomor 8. Gue tahu ini. Ya, di sini Paulus mengutipnya 23 ribu orang. Bisa, mohon, dijelaskan? Kenapa bisa salah. Simple aja itu. Yang nulis aja beda kok. Kamu tahu nggak kita bilang itu yang nulis siapa? Oke. Banyak yang nulisnya. Oke, oke. Kita tidak perlu tahu itu. Tanya penulisnya beda, Pak. Kok kayak kitab kamu? Satu kitab yang nulis satu orang. Tidak usah kalau nggak usah menjawab apa-apa. Tidak usah menyeberkati. Silahkan langsung dijawab saja gitu. Ya, sekarang 1 Korintus 10. Nggak usah tanya balik ke saya. Sekarang 1 Korintus 10. Ini merujuk ke mana dulu? Hah? Iya, silahkan diterangkan. Apa aja? Tugas-tugas saya bertanya lagi. Tugas-tugas saya bertanya. Tugas saya bertanya. Tolong jangan balik tanya ke saya. Silahkan langsung dijawab aja. Jadi sudah jelas ya. Kalau 1 Korintus 10 berbeda narasinya, itu aja-raja. Kita tidak masalah dengan hal seperti ini. Apalagi hanya perbedaan-perbedaan jumlah seperti itu. Itu nggak berpengaruh terhadap doktrin sama sekali. Beda seribu nggak apa-apa ya? Di tempatmu beda berapa tahun aja nggak apa-apa kok. Beda berapa masa coba? Berapa ribu tahun? Ini konteksnya yang disini. Konteksnya yang disini. Jangan dulu yang kemana-mana. Yang kemana-mana. Saya bertanya, jadi seribu itu nggak apa-apa ya? Beda seribu, 24 ribu. Nggak masalah, nggak masalah. Alkitab kita tidak turun dari langit ke tujuh ke langit pertama. Dan kita tidak menyatakan, tidak ada varian Alkitab ya. Alkitab kita tidak menyatakan, didiktikan oleh Jibril kata-perkata. Oke, oke, oke. Lanjut, saya kasih teman-teman yang lain, banyak antri. Banyak antri, Pak. Ini cukup dari itu. Teman-teman Kristen, cukup jawabannya atau ada teman lain? Terima kasih, Pak Alwan. Saran saya mungkin yang jadi menara sumberin nanti Pak Duran, Pak Kasih Sejati. Kalau Ibu Sofiatul ini cara menjawabnya, aduh, tidak menulis standar kita. Ya, itu nanti dibicarakan begini saja. Nggak apa, kalau dipanggil. Nggak apa, kalau dipanggil. Nggak apa, kalau dipanggil. Nggak usah ngomong kayak gitu. Pak Kasih Sejati, bagus cara menjawabnya kalau Pak Kasih Sejati itu. Pak Eben. Tolonglah itu jadikan arah sumber. Biar terserahkan loh. Ya, itu nanti dibicarakan serting nih. Tolong, Pak. Pak Eben. Sofiatul takut banget. Oke, lanjut, lanjut, Awe. Pernanyaan berikut. Silahkan dibuka micnya ini, Ripa. Ripa, silahkan. Oke, sudah boleh. Silahkan, silahkan. Saya harap tiga menit. Ya, walaupun tadi satu pertanyaan membutuhkan waktu satu jam setengah. Sepertinya kurang lebih. Aduh, satu pertanyaan aja. Ya, sudah. Banyak lagi yang jawab, Pak. Pak, Pak, Pak. Oke, pertanyaan saya simpel banget. Tolong dibuka dong ayat tentang Mikal. Mikal. Satu Samuel 1449 dong, Bang Kesar. Ya, tunggu ya, Bu. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Satu Samuel. 1449. Loh. Satu Samuel. Udah. Udah, 14. Belum, Bu. Oke, pasan 14 ayat 49. Udah, tuh, Bu. Anak-anak lelaki Saul, ialah Yonatan, Yiswi, dan Malti Sue. Nama kedua anak perempuannya, Merab, dan anak lebih tua, Mikal. Berarti Saul punya anak dua ya, Pak. Ya, benar ya. Nah, coba buka 2 Samuel 623. Dua Samuel. Dua Samuel 623. Pasal 6 ayat 23. Dua Samuel pasal 6 ayat 23. Maka, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, ini ya penegasan dari kitab suci yang tidak akan pernah salah, kata Sofiatul tadi. Nah, sekarang coba dibuka 2 Samuel 21 pasal ke-8. Dua Samuel berapa, Bu? 21 pasal ke-8. Oke. Tetapi Raja, mana itu? Oh iya, tetapi Raja mengambil dua putra Rizpa, anak perempuan ayah, yang ia lahirkan bagi Saul, yaitu Armoni dan Mephi Poset. Dia juga mengambil lima anak laki-laki. Merab ya, Pak. Ya, di sini tertulis Merab ya. Benar ya, Pak? Ya, Merab. Merab. Coba buka KGV, Pak. KGV. King James Version. Sofiatul kayaknya bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Bisa dibacain mungkin, Sofiatul? Baca aja, Bu. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa, nanti salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, di situ tertulis bukan ditulis tadi Merab, tapi Mikal. Ternyata Mikal punya anak di sini. Kenapa? Yang pertama ada dua masalah di ayat ini. Yang pertama, terjemahan antara KGV dengan TB itu berbeda. Di TB itu, siapa tadi anaknya yang satu lagi? Tapi ternyata di dalam KGV justru Mikal yang punya anak. Padahal Mikal ini dinyatakan di dalam dua Samuel. Enam ayat dua tiga. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mungkin bisa dijelaskan. Monggo, terima kasih. Guling-guling deh jawab sana. Pasti. Kempot. Aduh, nyerang fisik. Aduh, kuman kasih. Kayaknya nyerang fisik. Tadi tadi ada yang jelek-jelekin. Sekarang si Pergusan jerang fisik saya kempot. Apa tadi jelek? Apa itu? Aduh, umat kasih. Kalau masih ada Malik di Zoom ini, kami keluar semua. Malik, tolong di jangka juga ya. Ingatkan, Nui. Ingatkan, Nui. Ingatkan. Dan di stop aja. Gak usah peringatan. Kalau masih ada, kami keluar semua. Udah terakhir nih, Nui. Terakhir udah gak apa-apa. Kalau masih ada, saya selesai ini masalah. Gak bisa begitu secara-terakhir. Tidakkan paduran. Atau Bu Sofi. Bu Sofi, kalau masih ada si Malik bicara, kami tinggalkan semua ya. Ruangan ini. Ya, silakan. Sekali lagi saya ingatkan ke Pak Kaisut, ke Pak Dokter. Sekali lagi, Malik bicara. Kami tinggalkan semua ini dan kita tidak menikahkan semua. Bicara. Oke, saya bicara. Oke, kita keluar saja semua. Ayo, Pak Malik. Mereka tidak siap ditanya. Katanya mereka siap ditanya. Apa ini ditanya satu pertanyaan? Tidak ada yang jelas jawabannya. Preming. Kita keluarnya semua. Udah, Pak. Tidak ada yang jelas gimana. Malik dulu, Malik. Udah, udah. Oh, weh. Silakan disawab, Pak Duran. Sebenarnya, berapa sih? Satu sama berapa? Dua, setengah. Buri, Pak? Aduh, saya ingin ulang lagi, nih. Kita cari dulu, ya. Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para debaters atau apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Suma mendapatkan serangan bertubi-tubi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari Pardo Barters ini mengenai isi Alkitab. Karena apa? Karena Ustadz Suma sendiri mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian, dia mengerti seluruh isi Alkitab. Padahal kita tahu bahwa Ustadz Suma ini hanya mencomot-comot ayat, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristianan. Hal ini yang lucu bagi kita. Karena apa? Karena tidak mungkinlah seorang Ustadz Suma yang tidak berkeyakinan kepada Alkitab itu sendiri. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab. Karena cara dia mencafstirkan itu sudah salah dan juga pastinya dia tidak mengerti bahasa aslinya, bagaimana cara mencafstirkan Alkitab, dan banyak lain hal yang mengenai isi Alkitab itu sendiri. Sehingga hal ini membuat para debaters atau apologi kristian terus melontarkan pertanyaan guna untuk melihat sejauh mana Ustadz Suma ini betul-betul atau sungguh-sungguh mengerti atau memahami isi Alkitab secara keseluruhan. Tetapi kita melihat bagaimana ternyata Ustadz Suma memang tidak punya pemahaman yang baik. Bahkan juga dia tidak mengerti sama sekali tentang isi Alkitab. Karena selama ini kalau kita melihat dia hanya terus berusaha ingin menyerang iman kekristianan dengan ayat-ayat Alkitab yang dicomot-comot per ayat, bukan perpasal. Dan hal itu dijadikan sebagai alat serangan untuk iman kekristianan seperti itu. Dan ya inilah yang sering terjadi di dalam diskusi atau debat ketika ada Ustadz Suma di dalamnya. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini memang rentang sekali ingin selalu membahas iman kekristianan tapi dia sendiri tidak mengerti dan memahami. Padahal kalau Ustadz Suma lebih mengerti, memahami tentang konsep keselamatan tentang ketuhan Yesus Kristus itu sendiri, dia harus belajar banyak, lebih banyak lagi tentang Alkitab dari awal hingga pada akhir supaya dia mengerti bagaimana konsep karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah bagi kita manusia yang berdosa. Akan tetapi, kita terus berdoa supaya Ustadz Suma ini bisa dibukakan hatinya, sehingga ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, dia boleh menerima dan dia boleh melihat kasih Kristus yang nyata dan luar biasa yang dinyatakan bagi kehidupan manusia yang berdosa. Sekian video kita di hari ini, sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!